Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nah, kali ini saya akan peragakan 3 jus. Yang pertama adalah parenanas, nenas, bengkoang, dan kale. Yang ketiga adalah jus ABC. Anda tahu apa itu jus ABC? Itu adalah apple, beet, dan carrot. Hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat jus-jus sehat ini adalah kebersihan. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Setelah itu, kita juga harus menggunakan gelas untuk memastikan kebersihannya. Sekarang kita akan membuat jus yang pertama yaitu parenanas. Bahan-bahannya itu paren, ukuran sedang saja. Tapi yang kita butuhkan untuk setiap gelasnya hanya 3 cm. Kali ini kita akan buat untuk 4 porsi. Jadi kita butuh 12 cm pare, kemudian 2,5 nanas. Sekarang kita akan memotong pare, supaya lebih gampang. Kita buat 3 cm-nya menjadi 4 bagian. Satu porsi kira-kira sebesar ini. Dan buang biji tengahnya. Perlu Anda ketahui, pare inanas ini sangat bermanfaat sekali untuk orang yang diabetes. Pertama, untuk menstabilkan gula darah mereka. Bisa juga untuk meningkatkan fungsi liver. Menguatkan tulang. Dan juga untuk meningkatkan kesehatan, kekebalan tubuh. Jangan lupa nanasnya. Kita potong ke ukuran yang sesuai dengan mulut dari juicer yang kita gunakan. Sekarang kita nyalakan juicernya. Yang pertama kita masukkan adalah pare. Kenapa pare-nya terlebih dahulu? Supaya kita tahu seberapa banyak nanas yang harus kita gunakan. Sebagai tips tambahan, kalau mau rasa pahitnya lebih berasa sedikit, pilihlah nanas yang agak mudah. Ketimbang yang sedap kuning. Itu lebih enak rasanya. Ego Mirsa, sekarang kita sudah selesai membuat jus pare nanas. Sekarang kita akan masukkan ke gelas. Terlebih dahulu kita harus mengaduknya, supaya tercampur dengan baik. Satu gelas pare nanas telah siap di minum. Baiklah pemirsa, ini adalah jus yang kita dapatkan, pare nanas. Sangat baik untuk para penteri ta diabetes. Dan tentunya setiap hati yang telah menerima jus ini akan sangat bergembira, karena hati suka sekali pare nanas ini. Tadi kita sudah membuat jus yang pertama. Sekarang kita akan membuat jus yang kedua, yaitu dengan bahan-bahannya nanas. bengkoang dan kale. Kale di sini saya pakai dua jenis, yaitu kale nero dan kale yang satunya. Ada pun ukurannya, nanasnya 2,5 buah. Kalenya kita bisa 3 yang nero, dan 1 genggam kale yang jenis yang satu ini. dan untuk bengkoangnya kita bisa pakai setengahnya dari yang besar ini, kira-kira seperempat kilo. manfaat dari jus yang kedua ini bisa membantu pembentukan enzim dan hemoglobin kita. Ini juga bisa digunakan untuk anti kanker. Jadi adakah berbaik untuk yang menerita kanker? ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Yang pertama kita masukkan kale ke dalam juser. Kita harus memotongnya agak kecil untuk mempergudah juser. Ini juga baik untuk jantung dan mengobati penyakit dalam lainnya. Untuk jus yang kedua ini kalau mau rasanya lebih manis gunakan nanas yang lebih kuning seperti ini supaya dia lebih manis. Kalau pemirsa di rumah tidak punya kale juga bisa menggunakan daun-daun hijau lainnya. Bisa juga menggunakan bayang atau sawi, sawi daging. Intinya adalah mencampur klorofil ya. Kanker tidak suka dengan zat hijau daun. Baiklah, jus kale kita sudah siap. Baiklah pemirsa, inilah jus kale kita siap untuk dinikmati. Sangat baik untuk seluruh tubuh kita, terlebih karena ini tidak menggunakan gula atau pemanis buatan. Tubuh kita akan dengan sangat senang menerimanya. Baiklah pemirsa, sekarang kita tiba di jus yang terakhir, the last but not the least. Yang paling enak tentunya yaitu jus ABC. ABC, apples, beets, and carrots. Nah di bagian ini bahan-bahannya biasanya satu apel untuk satu gelas. Karena ada pepatah mengatakan an apples a day keeps a doctor's away. So, I choose this apples. Apel mana lagi? Selain rasanya lebih manis, ini juga adalah apel lokal. Cintai produk lokal. Karena tahan pengawetnya lebih sedikit ketimbang kita ambil apel import. Dan bahan yang kedua adalah beet. Untuk ukuran yang besar, kita bisa ambil 1 per 8 buah beet ini untuk 4 porsi atau 1 liter. Kemudian, portalnya kira-kira 2 kg. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita potong apelnya. Menjadi ukuran yang bisa di ekstrak oleh juicer kita. Pastikan ini adalah apel yang segar. Semakin segar sebuah bahan, semakin baik untuk tubuh. Bagi anda yang suka rasa asam, anda bisa menggunakan apel malang yang raw beauty. Itu juga enak. Tapi kalau anda yang mungkin lebih suka produk impor, bisa juga menggunakan apel jenis lainnya. Jadi ini adalah sebuah pilihan bagi kita. Ini bisa dibilang super juice karena manfaatnya banyak, mulai dari otak sampai ke hati, ke pembuluh darah, ke jantung. Bahkan juga sel-sel kanker tidak menyukainya. Jadi ada kabar baik bagi anda yang punya penyakit kanker, penyakit jantung. Jus ini sangat baik untuk anda. Atau mungkin anda yang sudah mulai lupa-lupa, mulai lupa kunci, mulai lupa barang-barang bawaan anda. Jus ini juga bagus untuk mengembalikan memori anda. Karena ini dapat menguatkan memori anda. Atau mungkin bagi para wanita yang sedang mendapat tamu tiap bulannya. Anda bisa meminum jus ini karena ini akan mengeringankan nyeri haid anda. Bagi anda yang mungkin baru pertama kali meminumnya. Mungkin tidak se-enak jus di luar ya, karena tanpa bulan. Tapi yang perlu anda ingat, mindset anda yang harus diubah terlebih dahulu. Jika anda ingin sehat, ketika meminumnya anda harus bilang, ini untuk kesehatan saya. Saya tidak mau lidah saya yang memimpin. Tetapi biarlah ini menyembuhkan saya. Pemirsa jus, habisnya kita sudah selesai. Baiklah pemirsa, ini adalah jus apple beet carrots kita hari ini. Tentu saja ini adalah jus yang paling enak tergantung mindset kita. Dan tentu saja ketika kita meminum ini dengan penuh sukacita dan hati yang gembira, ini akan dapat menjadi obat yang lanjir bagi anda sekalian. Baiklah pemirsa, sekian dari kami. Semoga ini boleh bermanfaat bagi anda sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam sehat. Ketika kemudian diberikan api selanjutnya, tidak sehari-hari dengan api selanjutnya. Saya sedang mencari-hari dengan kesehatan. Ia tidak memaham.